Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Apa namanya, bolehlah kita sebutkan sebuah manakib Dari salah seorang pemuka atau boleh sebutlah ya Seorang yang sangat berjasa di wadah pasangan yang kita cintai Rashidiyah Khalidiyah Tak lain tak bukan, beliau adalah Kiaya Haji Idham Khalid Kebetulan kita bertemu dan tidak kita sia-siakan waktu yang berharga ini Ada hadir di depan kita Ya Bang Dayat Nama akrab beliau Lebih disapa, lebih mudah disapa dengan Bang Dayat Nama lengkap beliau Nur Hidayatullah SH MHI Beliau adalah penyusun buku Pahlawan Nasional Idham Khalid Demensi Spiritual Negarawan Agamis Jadi beliau lah yang menyusun, mengumpulkan data Sehingga terkumpul lah Bolehlah kita sebutkan itu manakib lah ya Kalau bisa kita sebutkan Dan ini pun sebenarnya nanti beliau akan testimoni Kenapa beliau juga bisa kita sebutkan seorang wali Karena juga ada testimoni dari seorang wali juga Dan insya Allah kita akan lebih mengenal buku ini Mungkin sekarang kita hanya mukaddimah saja Tapi insya Allah para musyahidin, para muhibin sekalian mungkin lebih mengkaji mendalami Karena sebenarnya buku ini Bangnya sudah terbit di tahun 2016 Jadi setiap revesi ada beberapa halaman yang ditambahkan Dan banyak update-update dalam buku ini Untuk lebih mendalami buku ini Mungkin kita minta Ya, Kang Dayat Menceritakan dulu secara umum Buku ini bagaimana diterbitkannya Silahkan Bang Dayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabiyahudah Terima kasih Ustaz yang telah memberikan saya waktu Berbicara di forum ini Terkait tentang penulisan buku Kiai Idham Khalid Sebenarnya saya itu Sebelumnya tidak ada niatan untuk menulis awalnya Sebelumnya ya? Sebelumnya Jadi saya alumnus pesantren raha Itu cuma tahu Idham Khalid itu Pernah jadi menteri orang amuntai Begitu saja? Begitu saja Jadi kapan beliau di pesantren raha Kiprahnya di tingkat internasional dan nasional bagaimana Belum tahu Suatu ketika saya bertemu dengan seorang mu'alim Ya mu'alim Tuhan di pesantren kita itu Bercerita tentang keistimewaan Jadi boleh dikatakan karamah kalau di dalam dunia sufi itu Ternyata menarik dikumpulkan dengan para mu'alim-mu'alim yang lain Nah sehingga saya kumpulkan itu menjadi empat halaman Lalu empat puluh halaman Sampai akhirnya ketemu dengan Habib Dutfi Ketemu dengan Bah Maimun Ketemu dengan para tokoh yang bersinggungan Asisten beliau, anak-anak beliau Saksi hidup ya? Saksi hidup Sehingga sampai 472 halaman Itu yang dicetak pertama kali Itu waktu edisi pertama ya? Edisi pertama Nah setelah edisi pertama terbit Diseminarkan Kemudian dari situ Dapat masukkan dari tokoh-tokoh nasional Kemudian dari ulama-ulama Termasuk foto-foto dengan Raja Paisal Kemudian cerita Pak Idham ketika mengganti kalambu makam Rasulullah Kemudian ketika Pak Idham itu bertambah dengan Raja pertama Saudi Arabia Itu kisah-kisahnya Kemudian foto-fotonya Itu saya dapatkan dari berbagai pihak Bisa di perpustakaan Ada yang dapatnya di Leiden Ada yang dapatnya di perpustakaan nasional Leiden Belanda ya? Leiden Belanda Itu semuanya dikumpulkan dan memang luar biasa Jadi fokus di buku saya itu adalah Orang sudah banyak berbicara tentang Bagaimana kelincahan politiknya ke Haji Ida Makhlid Nah yang menjadi saya fokuskan itu adalah Bagaimana dimensi spiritualnya beliau Jadi bagaimana seorang Ida Makhlid Itu bisa memimpin PBNU Ormas Islam terbesar sedunia Dalam waktu 28 tahun 6 periode Setiap kali pemilihan terpilih Setiap kali pemilihan terpilih 6 periode Kemudian jadi menteri Dari bahkan ketika usia 28 tahun Beliau itu pernah diamanahi oleh menteri agama Kiai Wahid Hashim Menyampaikan pidato di Jawa Timur Usia 28 tahun Baru 28 tahun ya? 28 tahun sampai di Jawa Timur Ketika itu para ulama di Jawa Timur Ulama-ulama pesantren tua Itu malah takjub Dengan bagaimana sambutan Pak Idham Bahasa Arabnya Akhlaknya Luar biasa Dan memang beliau Pernah bertemu dengan Hadratur Sheikh K.H.H. Hashim Ash'ari Nah jadi itu diantaranya sangat banyak Ada lagi testimoni Yang saya kami dapatkan Ketika pesantren raha itu Apa namanya Ingin mencari donator Ingin mencari tambahan dana Untuk kepentingan pesantren Jadi pesantren itu Apa namanya Mencari dana itu dengan jualan kalender Iya Penggalangan dana ya Nah penggalangan dana Itu diantaranya Pesantren raha itu Ada keinginan Menyandingkan foto Almarhum Al-Mukarram Kiai Guru Zaini sekumpul Dengan foto Almarhum Kiai Haji Idam Khalid Waktu itu yang dari raha Datang adalah Ketua Yayasan kita yang dulu Pak Kiai Haji Sapriyansa Datang ke sekumpul Martapura Kemudian setelah itu Meminta izin ke Guru Sekumpul Supaya menyandingkan foto beliau Dengan Kiai Idam Khalid Kata Guru Sekumpul Silahkan Ibaratnya fotoku disandingkan Tapi dengan catatan Foto Pak Idam itu di depan Dan aku di belakang Kemudian foto Pak Idam itu Harus disebelah kananku Kenapa alasan beliau? Ya ditanya Kenapa alasannya Seperti itu Abah Guru Sekumpul yang minta ya Bukan dari Dari editor foto Tapi memang dari Abah Guru Sekumpul Supaya ditaruh di depan Pak Idam itu Pak Idam di depan Dan Abah Guru di belakang Di belakang Dan itu terbit Nggak di edisi Terbit Itu di buku ini dijelaskan Tapi kalendernya itu Tapi kalendernya itu memang Tahun 94 Kalau ada salah Kalendernya Nah setelah itu Alasannya apa? Jadi alasannya Sebab Lebih dahulu Kiai Idam Khalid Jadi wali kutub Ketimbang saya Itu yang testimoni Yang bersaksi Abah Guru Sekumpul Abah Guru Sekumpul Bahwa Itu disampaikan Ke Kiai Saperansah Saya mendapatkan Dari Mu'alim Munadi Sutra Ali Allah Sebentar kan Ini sangat menarik sekali Ini saya ingin sampaikan Supaya para Muhyiddin Para musyahidin Para pemirsa sekalian Bahwa Ini Buku ini Buku pahlawan nasional Idha Makhlid Demensi spiritual Negarawan agamis ini Akan dicetak ulang lagi Dengan revisi terbaru Dengan update terbaru lagi Insya Allah Nah ini nanti Juga menjadi Salah satu Ya apa namanya Salah satu target Dalam Suksesnya Acara Satu abad Santai Rasidiyah Khaldiyah Sekaligus juga Satu abad Kei Haji Dham Khalid Karena Tahun lahir Kei Haji Dham Khalid Dengan Tahun lahirnya Rasidiyah Khaldiyah itu Pada tahun yang sama 1922 Nah makanya Nantikan edisi terbaru Buku pahlawan nasional Idha Makhlid Yang akan terbit Di Masa Di Apa namanya Di Peringatan Satu abad Satu abad Rasidiyah Khaldiyah Dan tentunya Kang Dayat ini Mungkin Ya ini jauh-jauh dari Semarang Sebenarnya Beliau Memang asli orang Banua Tapi Saya yakin Anda yakin Banyak mungkin Pengalaman spiritual Atau pengalaman yang Sangat menarik Kita mungkin Tidak terlalu lama Membahas ini Tapi intinya Bagaimana Supaya kami tertarik Membaca buku ini Kira-kira Pengalaman spiritual Atau mungkin Pengalaman yang Sangat berharga Di antara Saking banyaknya Pengalaman yang Yang saya lihat Dari PDF Edisi yang lalu Ini sangat banyak sekali Tapi Menurut Kang Dayat Menurut Bang Dayat Yang mana Yang paling berkesan Silahkan Yang paling berkesan itu Pada saat Pengumpulan data-data Itu kan Mengumpulkan data Berbulan-bulan Dari tokoh ke toko Jadi buku itu Memang beda Dari buku-buku yang lain Karena Berdasarkan saksi hidup beliau Foto-fotonya Foto itu Lebih dari 100 foto Ada yang di Foto ketika di Belanda Ketika di Roma Ketika di Mecca Nah setelah Saya menggarap itu Saya Puluhan kali Ketemu Pak Ida Ham Dalam mimpi Allah Jadi ketemu Dalam berbagai kondisi Di nasihati Diajarkan ini Itu Beberapa kali oleh Pak Ida Ham Setelah mimpi Pak Ida Ham Lalu mimpi Dengan tokoh-tokoh Yang seperjuangan Dengan Pak Ida Ham Seperti halnya Bung Karno Kemudian Soharto Kemudian Bah Maimun Gus Dur Habib Lutfi Kemudian guru-guru Pak Ida Ham Seperti Sah Yassin Nah jadi mulai Pertama Sah Yassin Al-Fadini Mecca Mulainya itu Dari Pak Ida Ham Jadi ketika Mimpi dari Pak Ida Ham Yang pertama kali itu Ada disitu Di antara Salah satu mimpinya Waktu itu Saya melihat Kiai Husin Naparin Ada di Suatu tempat Kemudian Beliau mengajak saya Ke suatu ruangan Nah Di ruangan itu Ada Berbaring Kiai Haji Idam Khalid Nah setelah Melihat itu Jadi di Samping Pak Ida Ham Ada saya Ada Kiai Husin Naparin Kemudian setelah itu Baru datang Gus Dur Abdurrahman Wahid Kemudian mereka Berpulukan Seperti itu Nah pernah juga Pak Ida Ham itu Mengajarkan Nahu Mengajarkan bahasa Arab Kepada Saya gitu Nahu Kalau tidak salah itu Kitab Al-Fiah Oh Al-Fiah Nah jadi setelah Ketemu sama Pak Ida Ham Lalu ketemu guru-guru beliau Di antaranya itu Yang Sah Yasin Saya itu Apa namanya Akhirnya Bisa menulis juga Pemikiran Ilmu Falak Sah Yasin Al-Fadhani Alhamdulillah Jadi Kitab Falak Sah Yasin Kebetulan Jurusan disitu Lalu ditulis Dalam Buku Dan Diterbitkan di jurnal juga Luar biasa Terakhir nih Untuk part ini Mudah-mudahan Nanti ada part 2, part 3 selanjutnya Terakhir nih Kang Tadi Kang Ada menyebutkan Pernah menggali data Mengumpulkan data Pada Kiai Mahmul Zubair Atau Mahmul Nah pengalaman Kang Ketemu Kiai besar Indonesia ini Gimana Kang? Waktu itu Memang sebelumnya Belum pernah bertemu Tapi ketika Mahmul Zubair Itu saya sampaikan Saya ini dari Amuntai Kemudian dari Pesantrenya Pak Ida Ham Beliau sangat senang Masya Allah Bahkan Mbah Maimun itu Meminta saya Untuk nginap Di kamar beliau Di rumah beliau Kamar beliau langsung ya Kamar pribadi Di mana beliau Tidur Istirahat Waktu itu Saya merasa Gak pantas Ini saya masih Muda Lu bisa tidur Di kamarnya Mbah Maimun Nah kemudian Waktu itu Mbah Maimun Bercerita panjang lebar Tentang Bagaimana Perjuangan Pak Ida Ham Jadi intinya Pak Ida Ham itu Orangnya Sangat toleran Sangat santun Sangat mahabbah Dan orangnya itu Alim Mahabah dengan para ulama Ulama dan habaib Itu bukan pencitraan politik Karena beliau orang politik Tapi bukan itu Tapi memang itu Bawaan dari Sikap pribadinya Dan ketemu Habib Lutfi Habib Lutfi Duga menyaksikan Hal yang sama Begitu juga ya Begitu juga Saya menyaksikan Tahu betul Persis Batin Pak Ida Ham itu Orangnya sangat Mahabbah Dan cinta Sama habaib Dan ulama Nah ini kesaksian Dari Bah Maimun Dan Habib Lutfi Bin Yahya Ya mungkin Karena waktu juga Yang membatasi kita Karena kita akan Melanjutkan Pengejalanan Selanjutnya Akan tetapi Mungkin dari Sepintas Kita dengarkan Semua tadi Ini sudah ada Banyak masukan Untuk Ya sebenarnya Untuk Bagaimana menjadi Mahnet Untuk kita bisa Mendalami Satu buku ini Ya Kalau bisa dikatakan Juga bisa disebut Manakib Bisa Manakib Kayad Ham Khalid Yang juga Ditestimuni oleh Abah Gurus Kumpul Beliau salah seorang Wali Kutub Sehingga beliau Tidak mau Bahkan Dalam berfoto saja Menaruh foto saja Beliau tidak mau Disamping Apalagi di depan Akhirnya di belakang beliau Ini salah satu contoh Pada kita Untuk menjaga adab Setinggi apapun Ilmu kita Adab tetap dijaga Terima kasih Pada komunisah Terima kasih Kang Atas waktunya Nanti kita sambung lagi Insya Allah Mudah-mudahan Bisa kita sambung Part 2, Part 3 seterusnya Dan tetap Berada di channel Kesayangan kita ini Channel Tafakufidin Dan Cinta Masjid Cinta Masjid Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh